Asik dapet komisi ekstra nih dimana potensi komisinya hingga 534.000 Wow komisinya gede banget teman-teman ini dapet di tanggal 31 Maret 2023 Nah komisi ini saya dapetin atas penjualan-penjualan barang-barang seperti ini Saya juga gak tau nih teman-teman tiba-tiba aja seperti ini Saya sendiri sudah saya sangat sekali jarang share link Tapi untuk tiap hari masih ada aja yang telur kayak gini teman-teman Oke nah ini terjadi ketika pagi hari saya cek Eh sore harinya ternyata sudah jadi 0 Nih itu jadi 0 komisi 0 dikarenakan tidak valid Kok bisa teman-teman Pesanan dibatalkan atau tidak memenuhi syarat dan ketentuan Komisi 0 komisi 0 padahal banyak bakal ini belinya loh Tuh banyak banget teman-teman Nih tes dari youtube Jadi 0 ada apa gerangan Kira-kira apa sih yang bikin komisi gak valid atau jadi 0 seperti ini Kolom saya youtube juga bener kok Saya rasa kayak gitu teman-teman Kalau setelah saya amati setelah saya teliti Ternyata yang bikin gak valid itu ada beberapa pokok atau poin teman-teman Yang pertama bisa aja komisinya berdasarkan pesanannya dibatalkan sama pembeli Bisa aja seperti itu teman-teman Yang kedua bisa aja pesanannya pakai link model-model agregator Kalian pernah denger gak? Yang bitly dimana di klik langsung menuju ke Shopee Nah link-link tersebut adalah link custom Nah link custom sekarang sudah gak boleh teman-teman Saya sendiri pernah pakai link agregator yang mana Isinya youtube-youtube short saya itu Saya pakai link-link kayak gitu teman-teman Tapi udah gak pakai bitly ya Tapi sekarang itu saya pakai tiniurl kalau gak salah Nah link kayak gitu gak boleh teman-teman sekarang ya kan Jadi kalau misalkan mau ini ya sesuai produknya aja lah Kayak gitu Selanjutnya yang bikin gak valid itu Yang sesudah yang udah-udah itu sesama Shopee affiliate Sesama affiliator Tapi kan sekarang udah boleh ya Harusnya sesama pembeli affiliator pun boleh-boleh aja sih harusnya teman-teman Tapi setelah saya telisik lagi Menurut saya ini yang bikin gak valid itu link agregatornya teman-teman Jadi buat kalian yang masih pengen fokus di Shopee affiliate Hindari ya link-link agregator seperti itu Kalau misalkan mau fokus di youtube short Saran saya sih tipsnya gini aja teman-teman Kalian bangun sebuah channel Misalkan kalian bikin channel youtube Yang penting ori teman-teman Yang penting ori review produk Misalkan review gadget Atau handphone Atau laptop Atau pokoknya gadget lah Misalkan review handphone Nah disitu kalian sembari membangun channel itu Yang penting ori video kalian bikin sendiri Nah kalian slipkin link-link Shopee affiliate Disitu akan menurut saya Lebih potensial Link youtube yang kalian bagikan Maka Kalian akan berpotensi mendapatkan Adson juga dapat Komisi dari Shopee affiliate juga dapat Ini teman-teman Ini saya seminggu kliknya cuma 236 Ini Ini saya gak pernah share teman-teman Sudah gak pernah share Estimasinya seminggu 145 ribu Ya seperti inilah Saya dikarenakan ada beberapa kesibuk teman-teman Pertama Istri juga kemarin-kemarin Lahiran anak ketiga Alhamdulillah Dan ya beberapa juga Mungkin Terkendala sama kesibukan kerjaan juga teman-teman Pokoknya gitu aja Jangan sampai kalian mengalami hal seperti ini ya Yang tadinya 500 ribu loh ini Tuh 534 ribu Jadi gak valid Loh kok bisa ya kan Apakah Shopee gak mau dicurangi Ataukah Shopee Memang Pinter sekali Oke gitu aja lah Video kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya